bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala Rasulillahi Amabadu Pemirsa Apa kabar anda di hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat Imannya masih kuat Dan semoga saja Yang imannya turun setelah mendengarkan Kisah ini Semangat kembali Untuk terus meningkatkan Keimanannya Semangat dalam menuntut ilmu Semangat dalam berjihad Fisabilillah Nah di kesempatan kali ini Kembali kita di acara kisah teladan Dan kita akan menceritakan Sosok keteladanan Dari orang-orang terdahulu Dan di hari ini kita masih menceritakan Tentang berkaitan dengan sahabat Sahabat Nabi SAW Nah Hari ini Kita akan ceritakan Sosok sahabat yang sangat luar biasa Dia meletakkan azamnya Yang sangat kuat kepada dua perkara Yaitu Perkara ilmu dan perkara jihad Memangkannya luar biasa Pemirsa Nggak nyangka-nyangka Orang ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa Dia menjadi sosok Korik diantara para korik-koriknya Nabi Dia menjadi seorang Ulama diantara ulama-ulama yang tersebar ketika itu Dia menjadi seorang gubernur yang sangat luar biasa Diantara para gubernur-gubernur Orang-orang terdahulu Dia termasuk panglima perang hebat Diantara panglima-panglima perang terdahulu Pemirsa yang teramatkan Allah subhanahu wa ta'ala Banyak kisah-kisah kepahlawanan Yang nggak disangka-sangka Yang awalnya dia Kayaknya nggak mungkin lah Aku bisa membangun rumah di daerah sini Ternyata benar terjadi Kayaknya nggak mungkin lah Aku bisa membangun Sebuah rumah di daerah yang gini-gini Ternyata benar terjadi Nggak ada yang nggak mungkin Kalau Allah mengatakan Kun Bayaku Kalau memang kata Allah Jadi Yowis Maka jadi Nah gitu lah Pemirsa Hari ini kita akan menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu Ukbah bin Amir al-Juhani Nah Kisah ini Pemirsa Ukbah ini Adalah orang Madinah Tapi rumahnya agak pelosok-pelosok dia Jauh kali Nah kerjaannya Angon kambing Siapa yang sangka Pemirsa Angon kambing Bisa jadi gubernur Pengembala kambing Bisa jadi panglima perang Pengembala kambing Bisa Bisa jadi orang Sing suki Sokoh sing sangka Nggak tahu kehidupan Nggak tahu Bisa jadi hari ini Saya ngomong di atas Gubuk derita ini Bisa jadi keesokan Saya jadi gubernur Saya jadi uang suki Kita nggak tahu Namun kita berharap Dan berdoa kepada Allah SWT Agar kiranya Allah memberikan kehidupan yang baik Buat kita semua Amin ya Rabbul Alamin Nah kita kembali lagi ya Ke kisah dari seorang sahabat Yaitu Ukbah bin Amir al-Juhani Nah Kisahnya nih Ukbah ini Ya masih Tukang Angon Di padang rumput Yang jauh Dari kota Madinah Nah jadi Ketika Rasulullah SAW Hijrah Itu Luar biasa Dinanti-nanti oleh Kaum muslimin di Madinah Ketika itu di hasrib Nah Sampai-sampai Kalau pas berita Yang benar-benar terjadi Yaitu Rasulullah sampai di Madinah Semua orang menyambut Nabi SAW Bahkan wanita-wanita mereka Yang tinggal di dalam rumah Mereka manjat Manjat genteng mereka Untuk melihat Yang mana sih Yang baju Yang mana sih Yang mana Ya Allah Yang mana Karena kerinduan mereka Sangat luar biasa Kecintaan mereka Kepada Rasulullah Sangat luar biasa Akhirnya berita Kehadiran Rasulullah itu Cepat Menyebar ke seluruh pelosok Mereka seluruh Orang-orang Madinah itu Berbahagia Dengan kedatangan Nabi SAW Wah Berbahagia Ngasih hadiah Sama Rasulullah Setiap hari Menziarahi Rasulullah Keberadaan Rasulullah didatengin Mereka Wassalam Nah ketika dia menjumpai Rasulullah Rasulullah pun bertanya Siapa kamu Siapa kamu Oh Aku Uqabah Bin Amir Al Juhani Kata Uqabah Kamu mau dibayat Sebagai apa Kamu mau dibayat Sebagai Seorang yang Apa namanya Berbayat Untuk orang Pendalaman Atau dibayat Sebagai orang Yang Hijrah Kata Rasulullah S.A.W Aku ingin dibayat Sebagai orang Yang berhijrah Maka Rasulullah S.A.W Pun Membayat Uqabah Bin Amir Al Juhani Sebagai orang Orang Yang Muhajirin Ya ketika itu Pemirsa yang rahmat Allah S.A.W Uqabah mengatakan Kami dari pelosok itu Ada sekitar 12 orang Jadi kami itu Buat Sip Ganti-gantian Silih berganti Untuk Belajar Ataupun datang Kepandina Untuk belajar Langsung Kepada Rasulullah S.A.W Untuk mendengarkan Dari telinga mereka Yaitu Wahyu yang turun Dari langit Langsung Dari Nabi S.A.W Nah jadi Akhirnya Uqabah pun Ngalah Yowislah Aku ngalah Kalian aja Yang berangkat Nah kambing-kambing Kalian Biar aku yang Ngembalai Nah gitu lah Kira-kira Pemirsa yang Rahmat Allah S.A.W Jangan takut Jangan sungkan Ben Kambing-kambing Kalian Wadus-wadus Kalian Waku si Ngembalai Nah Pemirsa yang Teramati Allah S.A.W Apakah Terus Menjadi demikian Uqabah Terus tinggal Di perkampungannya Terus Setiap hari Dia Angon kambing Gembala Wadus Insya Allah Kita akan ceritakan Kisahnya Setelah Jeddah berikut ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Pemirsa Kita kembali lagi Di acara kisah teladan Masih kita menceritakan Sosok sahabat yang mulia Uqabah bin Amir Al-Juhani Nah tadi Kisahnya Beliau Angon kambing Ataupun Gembala kambing Dan temannya Hilir mudik Untuk belajar Kepada Rasulullah S.A.W Jadi dia Ngalah aja Dia tiap hari Gembalai kambing Kawan-kawannya Teman-temannya Yang Hilir mudik Menuju ke Kota Madinah Untuk belajar Kepada Nabi S.A.W Lama-lama dia mikir nih Pemirsa Waduh Celoko Gawat 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 Yang diturunkan oleh Allah S.A.W Langsung dari Lisannya Nabi Yang Mulianya Wah Ini gawat nih Akhirnya dia memutuskan Pemirsa Yang rahmatnya Allah S.A.W Untuk meninggalkan Waduh Waduhnya Untuk meninggalkan Kambing-kambingnya Dan dia pun Beranjak Menuju Ketempat Kediaman Nabi S.A.W Bahkan dia tinggal Di masjid Yang berada Di samping Rumah Nabi Muhammad S.A.W Tidak disangka Dan tidak Bakalan diduga Bahwasannya Sosok Sahabat Yang Mulia Ini Okebah Bin Amir Al-Juhani Adalah menjadi Sosok Orang Yang sangat Luar biasa Sebagaimana Tidak nih Pemirsa Kelak Dia akan Menjadi Seorang Ulama Di antara Para ulama-ulama Yang tersebar Di daerah-daerah Islam Kelak Dia akan Menjadi Seorang Panglima Perang Yang Gebat Dan Gagah Berani Di antara Panglima-panglima Perang Yang bisa Menaklukkan Kota-kota Bahkan Daerah-daerah Bahkan Kelak Dia menjadi Seorang Korik Yang Bacaannya Sangat Bagus Di antara Para korik-korik Yang menhidup Di antara Rasulullah S.A.W Dan bahkan Kelak Dia Akan Menjadi Seorang Gubernur Yang sangat Luar biasa Di antara Para gubernur-gubernur Yang memimpin Daerah-daerah Besar Masya Allah Pemirsa yang Terahmati Allah S.W Tidak Pernah Terbenak Termimpi-mimpi Bahwasannya Kelak Dia akan Membangun Sebuah rumah Pas Di samping Atau depan Bab Tumah Bab Tumah Ini adalah Sebuah Pintu Legendaris Pintu Yang Kuno Yang ada Di daerah Damaskus Dan dia Udah Bangun rumah Di dekat Situ Bahkan Dia juga Enggak Pernah Terbenak Dalam Hatinya Bahwasannya Dia Bakalan Bisa Membangun Rumah Di atas Bukit Yang ada Di Mesir Ya Sebuah Gunung Yang ada Di Kairo Yang nama Gunungnya Gunung Mutak Mukatom Nah Kayak banget Nama gunungnya Di atas Puncaknya itu Gunungnya Enggak terlalu Besar Nah Dia Membangun Rumah Di atas Enggak Terbenak Enggak Terbayang Di dalam Benaknya Bahwasannya Dia bakalan Bisa Membangun Bangun Jangan Jadi Gubernur Di Mesir Sona Itulah Bakalan Yang Akan Didapatkan Oleh Seorang Sahabat Yang Mulia Kita Hari Yaitu Ukkabah Bin Amir Al Juhani Luar biasa Pernah Ada kisahnya Menarik Antara dia Dengan Rasulullah S.A.W Pas Untah Sampai Tengah Hutan Rasulullah Itu Orangnya Enggak Egois Jadi Si Ukbah Ini Nuntun Untah Rasulullah Jadi Rasulullah Itu Kayaknya Kawan Ini Kecapean Gantian Wahai Ukbah Mau kamu naik ke atas Gantian Ukbah Mau nolaknya Cuma takut Takut nanti Menyakiti Rasulullah Wah udah ditawari Rasulullah Kok masa Tak tolak Nanti Kemlelet Kiranya Nanti Rasulullah Sakit hati Aku Nolak Permintaannya Mula Akhirnya Mahu Rasulullah Kata Ukbah Munggu Kamu naik Benaku Nuntun Untani Kata Rasulullah Salam Pas Dituntun Kayak gitu Rasulullah Nuntun Unta Yang Dinaikin Oleh Ukbah Luar biasa Bayangin Pemirsa Sampian Numbak Beca Bawa beca Di samping-sampian Itu Pak Jokowi Presiden Tiba-tiba Pak Jokowi Ngomong Gantianlah Biar aku yang Bawa beca Biar Sampian Duduk di samping Diboncing Pak Jokowi Sama orang besar Bangga kita Kalau gak nyongsep Nah Pemirsa yang diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitulah Rasa kebanggaan Yang Didapatkan Ukbah Ketika Dia dituntun Oleh Rasulullah S.A.W. Ketika turun Pak Mirsa Ukbah Ya waslah Rasulullah Aku mau turun Rasulullah Nah Begitu turun Si Ukbah Kemudian Rasulullah S.A.W. Pun Memberikan Wasiat Kepada Wahai Ukbah Mau kakau Kuajarin Dua Surah Dalam Al-Quran Yang Apabila kamu Baca Ataupun Aku akan Ajarkan Kepadamu Dua surah Yang tidak ada Tandingannya Kata Rasulullah S.A.W. Maka Rasulullah S.A.W. Pun mengajarkan Surah An-Nas Dan Surah Al-Falak Kepada Ukbah Nah Akhirnya Pak Mirsa Yang terhormati Allah Kata Ukbah Setelah Aku Diajari Oleh Rasulullah Tentang Dua Surah Dalam Al-Quran Yang tidak ada Tandingannya Maka Setiap Pagi Dan Petang Aku Senantiasa Membaca Surah Ini Yaitu Surah Al-Falak Dan Surah An-Nas Masya Allah Masya Allah Masih ada Kisah yang menarik Lagi Yang Akan Kita ceritakan Seolah nanti Setelah Beberapa jeda Untuk itu Jangan kemana-mana Tetap di kisah Terhadap Kemirsa Kita balik lagi Di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sosok sahabat Yang mulia Ukubah Bin Amir Al-Jumahi Al-Juhani Afwan Nah Amir Sayyidramati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Lanjutkan Kisahnya Tadi Sudah kita ceritakan Bahwasannya Beliau ini Sudah berazam Kepada Dua perkara Yaitu Masalah ilmu Dan masalah Berjihad Beliau sangat Luar biasa Beri Serahkan Harta Dan jiwa raganya Untuk kedua ini Dan Terbukti Dalam Segi ilmu Sangat luar biasa Beliau Menjadi Kori yang luar biasa Seorang ulama Yang sangat-sangat Luar biasa Dan Beliau juga Termasuk Orang yang Menuliskan Mushab juga Makanya Ini pemirsa Indramati Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita pernah Ke Mesir Itu ada Katanya Sebuah masjid Yang terkenal Dengan nama Masjid Jami Ukabah bin Amir Nah Nah disitu Di dalamnya itu Terdapat sebuah Mushab Yang ditulis Dengan tangan Dan Di catatan kakinya Ada tertulis Mushab ini Ditulis oleh Ukabah bin Amir Al-Juhani Itu pemirsa Indramati Allah Subhanahu wa ta'ala Luar biasa Dan Bacaan Al-Quran Dari Ukabah ini Sangat luar biasa Pernah Pada suatu hari Ini pemirsa Umar bin Khattab Itu Memanggil Ukabah Dan Dia meminta Ukabah Untuk membacakan Al-Quran Di hadapan Amirul Muminin Umar bin Khattab Ketika Ukabah membaca Ayat-ayat yang sederhana Di hadapan Umar bin Khattab Umar pun menangis Sejadi-jadinya Sampai Membasahi pipi Beserta jenggot Dari Umar bin Khattab Luar biasa Umar Dia seorang yang besar Badannya hebat Peras Ketika mendengarkan Al-Quran Yang dibacakan Oleh Ukabah Hatinya pun Lembut Meneteskan Air mata Dari kedua matanya Luar biasa Dan Kalau itu cerita Masalah ilmu Kita gak ragu lagi Karena Juga banyak Meriwakan hadis Ukabah ini Dan Selain itu juga Memirsa Di dalam bidang Jihad Ini juga Tak kalah Luar biasanya Nah Dalam perkara Jihad Kita tahu bahwasannya Di perang Uhud sendiri Ukabah memiliki Kisah tersendiri Yang sangat luar biasa Dan Sepak terjangah Di perangan Uhud itu Dan Di perangan Setelahnya itu Sangat banyak Mirsa Nah sampai Ketika pernah Ya Dalam penaklukan Damaskus Yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Itu Abu Ubaidah memberikan Apresiasi yang sangat Luar biasa Kepada Sosok sahabat Yang mulia ini Yaitu Ukabah bin Amir Al-Juhani Masya Allah Luar biasa Sampai Sampai Untuk Menyampaikan Berita gembira Atas takluknya Damaskus itu Itu Diperintahkan Oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Kepada Ukabah Untuk menyampaikannya Kepada Amir Uminin Umar ibn Khotab Ketika itu Itu bukan Jarak yang Cukup deket Jaraknya Delapan hari Delapan malam Dada Maskus Untuk mencapai Kota Madinah Untuk menyampaikan Kabar gembira tersebut Kepada Amir Uminin Masya Allah Bahkan Pemirsa Yang terhormati Allah SWT Ya Ukubah adalah Salah seorang Panglima Pasukan kaum muslimin Yang menaklukkan Mesir Ketika itu Masya Allah Sehingga Pemirsa Amir Uminin Muawiyah Ibn Sofyan Muawiyah Ibn Sofyan Itu memiliki Kisah tersendiri Ketika itu Amir Uminin Sudah berganti Yaitu Muawiyah Ibn Sofyan Nah Itu memerintahkan Seorang sahabat Yang mulia tadi Yaitu Ukubah Ibn Amir Al-Juhani Untuk Melanjutkan Misinya Untuk menaklukkan Pulau Rodos Di Laut Putih Luar biasa Perjalanan Jihad Dari Ukubah Bin Amir Al-Juhani Ini sangat panjang Dan sangat Sangat luar biasa Memiliki nilai Histori Yang sangat Sangat luar biasa Sehingga Di pemirsa Manakala Ukubah Bin Amir Al-Juhani Sakit Yang membawanya Kepada sebuah Kematian Saat itulah Beliau Berada di Mesir Dan Ukubah Mengumpulkan Anak-anaknya Di hadapannya Dan berwasiat Kepada mereka Wasiatnya Sangat luar biasa Dan wasiat Ini sangat penting Dan Layak Untuk Kita dengarkan Wasiatnya Adalah Wahai anakku Hindarilah Yang namanya Hutang Kata Ukubah Walaupun Kalian hanya Memakai Baju yang cukup Untuk Menutup Aurat Kalian Walaupun Kalian hidup Susah Jauhilah Yang namanya Hutang Jangan suka Ngutang Karena hutang Ini terkadang Jadi hobi Nah Itulah pesan Dari Ukubah Memang benar Hutang ini luar biasa Enggak hanya di dunia Hutang itu dibawa Sampai mati Di hutang itu Dibawa sampai hari Kiamat nanti Hutang itu Kita bawa sampai ke Akhirat Hati-hati Jangan kiranya kita Wah Allah Macam hidup di dunia ini Banyak hutang Bagus aku mati Enggak Mati pun terbawa hutang Nah Itu penting Nah Kemudian pesan yang kedua Dari Ukubah Kepada anak-anaknya Sebelum dia meninggal dunia Yaitu Wahai anakku Janganlah kalian Memiliki hobi Menulis syair Walaupun sebenarnya Ukubah ini Jago kalau dalam bersair Tapi katanya Jangan kalian memiliki hobi Untuk bersair Kenapa? Karena dengan bersair Kalian nanti bisa melupakan Al-Quran Kalian lebih suka bersair Lebih suka nyanyi Ketimbang baca Al-Quran Lagu berapa album hafal Syair-syair Ya baik-baik lagu itu semua Banyak yang hafal Dalal Al-Quran 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 Jarang dibaca Al-Fatihah Sehari cuma 17 kali Itu pun pas disolat-solat wajib aja Selebihnya gak pernah Terbaca Nah Itulah Dua wasiat dari Ukubah Terhadap anak-anaknya Dan itu layak Untuk kita dengar Dan layak juga Untuk kita Jangan suka ngutang Jangan suka Kalian bersair Nah akhirnya Ukubah pun meninggal dunia Dan meninggal dunia Ketika dicek Hartanya Ukubah meninggalkan Puluhan busur panah Dan anak panah Sekaligus ada tanduk disitu Untuk Anak-anaknya Dan itu beliau pun berwasiat Tuh Panah Tuh busur Aku berwasiat pada kalian Itu jadikanlah Untuk Di medan perang Itu wasiat Dari Ungkabah Bin Amir Al-Juhani Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah muliakan Wajah seorang korik Yang sangat luar biasa ini Seorang ulama Seorang muhaddis Seorang ahli Dari faro'id Dan fikih Dan ilmu-ilmu Yang lainnya Dan beliau termasuk Orang-orang yang Ahli dalam berjihad Semangat dalam berjihad Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau adalah Ungkabah Bin Amir Al-Juhani Semoga Kelak Allah Subhanahu wa ta'ala Mengumpulkan Kita Di surga Firdausil A'la Bersama para Sahabat-sahabat Nabi dan Rasulnya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sampai disini dulu Perjumpaan kita Amin akhiri Dengan Subhanahu wa ta'ala Mabiham Dika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!